Intro Latusan Prajurit Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda bekerja sama dengan PT Farido Lombok Inti menggelar simulasi latihan pertempuran kota latihan taktik dan strategi pertempuran kota digelar guna meningkatkan kemampuan TNI dalam menjalankan tugasnya mengamankan negara Prajurit TNI dari Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda terlibat baku tembak dengan sekelompok musuh di sebuah pemukiman di pusat kota Mataram baku tembak ini terjadi saat dua tim anggota Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda mengempur markas persembunyian musuh yang tengah menguasai kota dan setelah pertempuran terjadi hampir satu jam pasukan YONIF 742 Satya Wirayuda berhasil melumpuhkan kekuatan musuh dengan menggunakan taktik dan strategi pertempuran kota sehingga kota yang sebelumnya dikuasai musuh berhasil direbut kembali namun adegan baku tembak antara pasukan TNI dengan sekelompok musuh bersenjata ini bukan adegan sebenarnya adegan tersebut hanyalah sebuah kegiatan simulasi latihan perang kota yang digelar oleh Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda bekerjasama dengan PT. Farindo Lombok Inti dimana tujuan dari simulasi ini untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan TNI dalam memahami taktik dan strategi pertempuran kota manajemen representatif PT. Farindo Lombok Inti Mataram Kusnardi mengatakan sebagai penjaga kedaulatan negara TNI merupakan elemen paling vital dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional sehingga sebagai bentuk pengabdian perusahaannya kepada negara terutama dalam ikut andil menjaga kenyamanan dan keamanan negara maka perusahaannya pun berinisiatif untuk memfasilitasi kegiatan simulasi latihan perang kota yang digelar oleh Anggota Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda dirinya pun berharap kegiatan simulasi ini akan mampu berdampak pada meningkatkan kemampuan TNI dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat secara umum TNI mengabdi untuk nusa dan bangsa yang pada awalnya itu bergerak di bidang perumahan dan salah satu cara kita melakukan pengabdian kepada negara dalam hal itu pengamanan dan kenyamanan terutama kepada warga kami yang akan menempat ini seperti inilah bentuk pengabdian kita pengabdian perusahaan kepada negara Irhan Prasidi, Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton!